Halo semuanya, selamat datang di channel Boydido Yeay Jadi hari ini Boydido bakal ngasih tau kalian beberapa ide konten buat kalian para youtuber minecraft Jadi bagi kalian yang lagi di youtube dan kalian bingung mau bikin video apa untuk konten minecraft kalian Mungkin beberapa ide yang aku kasih ini bakal bergenung buat kalian Tapi sebelum aku ngasih tau beberapa ide konten buat kalian, pastikan kalian sudah like video ini Dan bagi yang belum subscribe ke channel Boydido, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis Makasih yang udah subscribe Oke langsung aja kita ke konten yang pertama Ini adalah konten yang paling banyak kita jumpai di youtube yaitu survival Nah aku bakal jelasin lebih detail tentang konten-konten survival buat kalian Jadi yang pertama di survival kalian bisa bikin konten speedrun Misalnya kalian speedrun nyari diamond, nyari gold, atau bahkan kalian pasang mod addon Buat kalian nyari barang-barang random yang ada di mod tersebut guys Dan itu bakal seru banget Terus yang kedua di konten survival kalian bisa bikin challenge Misalnya kalian ajak teman kalian siapa yang buat rumah pertama dia pemenangnya Atau nggak siapa yang dapat diamond pertama dia pemenangnya Selain itu juga kalian di challenge survival Bikin challenge bertahan hidup dari monster-monster mengerikan pakai mod gitu Misalnya kalian download mod monster Nah kalian itu challenge sama teman kalian siapa yang bertahan paling lama dia adalah pemenangnya Oke Selanjutnya yang kedua adalah roleplay Nah roleplay ini adalah konten utama di channelku ya guys Jadi kalian itu bisa bikin roleplay sekolah, roleplay perang-perangan, atau bahkan roleplay kayak di city gitu, di kota-kota gitu guys Selain itu bagi kalian yang nggak tau roleplay adalah roleplay itu kayak bikin cerita Terus kalian voice acting guys Kalian acting kayak lagi di dalam sebuah film dan kalian memerankan suatu karakter Misalnya kalian bikin roleplay sekolah, terus kalian bikin cerita tentang cinta pertama di sekolah Nah misalnya kalian cowoknya, ya kalian berperan sebagai cowok yang lagi nembak ceweknya di sekolah gitu lah Tapi ini di minecraft Jadi kalian harus build sekolahnya, terus kalian harus cari pemeran lainnya Atau kalau kalian nggak punya teman, kalian bisa pakai mod NPC Terus kalian isi aja suaranya sendiri, terus kalian edit-edit gitu suaranya Terus kalau kalian bikin roleplay perang-perangan gitu Berarti kalian harus nyiapin konsepnya Misalnya kalian mau bikin perang antara dua kerajaan Kalian harus nyiapin nama kerajaannya Terus kalian harus nyiapin nama karakternya Harus nyiapin skinnya Dan lain-lain Tapi untuk konten roleplay ini sedikit susah dibuat Karena ya membutuhkan banyak persiapan gitu Kemungkinan besar kita butuh edit skin Butuh edit suaranya dulu Terus butuh build rumahnya Build tempat scenenya gitu Dan lain-lain Jadi gitu, roleplay juga bagus buat konten guys Oke yang ketiga adalah review Dan di review ini kalian bisa banyak banget ngelakuin review-review di Minecraft guys Yang paling sering aku lakuin adalah review mode Entah itu mode untuk survival Mode untuk roleplay Atau bahkan mode-mode random yang nggak jelas Yang ada di curseforge gitu Terus kalian juga bagi kalian yang main MCPE Kalian bisa review add-on Add-on kan kalau di MCPE kayak mode gitu ya Kalian bisa review add-on hewan misalnya Atau add-on furniture atau lainnya Terus kalian juga bisa review resource pack Nah ini tuh berguna banget buat kalian yang kontennya PvP Jadi misalnya kalian PvP itu pake 1 resource pack Nah terus kalian review aja ke penonton kalian resource packnya gimana Misalnya di resource pack kalian itu pedangnya warna pink Atau nggak pedangnya warna ungu Jadi ada yang baru aja gitu Kalian review aja semua yang ada di resource pack kalian Dan lebih bagus lagi kalau kalian bisa bikin resource pack Jadi kalian bisa kayak minta saran dari penonton kalian Terus kalian bilang hari ini aku pengen bikin resource pack Ini nih kalian punya ide nggak ya Rotinya diganti jadi makanan apa Nah itu bakal Ngedaikin engagement channel kalian juga Karena banyak yang komen dan banyak yang request Terus selanjutnya adalah review map Review map ini juga keren banget dan gokil banget Apalagi kalau kalian punya subscriber yang bisa build parkour Nah kalian tuh bisa bikin video Aku ditantang main parkour sama subscriberku Atau nggak Aku masuk ke map subscriberku Atau lain-lain Kalau kalian belum punya subscriber yang ngasih kalian map dia Kalian bisa cari di internet Kalau buat MCPC kalian cari di planet minecraft Kalau buat MCP kalian cari di MCPDL Jadi ya terserah kalian mau review apa Misalnya review map horror Review map sekolah Review map castle Atau bahkan kalian ya review map Map yang nggak jelas gitu lah Yang ratingnya paling tinggi Atau yang ratingnya paling rendah Gitu guys Selain review mod Add on resource pack Map sheets Dan lainnya Kalian bisa juga review shader Jadi ya kalian coba aja review semua yang ada di minecraft Oke Terus yang keempat adalah Konten bed wars Nah di konten bed wars ini kan udah biasa banget Banyak yang main bed wars Nah tapi kalau kalian pengen bikin yang nggak biasa Kalian itu bisa bikin challenge di bed wars Misalnya challenge tanpa pedang Atau nggak challenge Nggak boleh loncat Kita bisa kan nggak loncat di bed wars Atau challenge-challenge lainnya bersama temen kalian Misalnya challenge sembunyi di base orang berapa detik gitu Kalian juga bisa bikin funny moment di bed wars Jadi kalian setiap main bed wars Kalian record aja siapa tau tiba-tiba ada funny moment gitu Kayak moment yang lucu buat di cut Dan dijadiin klip buat video kalian Nanti disatuin Di edit yang sedemikian rupa Sampai ngakak banget Terus di upload deh Terus yang ketiga buat Konten bed wars adalah prank Ini tuh bakal laku banget Aku yakin bakal laku Kalian kalau mau bikin prank di bed wars Kalian terserah mau settingan atau nggak Tapi kalian kalau mau settingan Harus bikin konsep sedemikian rupa Dan kalau nggak settingan juga Kalian harus bikin konsepnya juga Misalnya Nanti aku pengen prank temenku Tiba-tiba AFK di bed wars Sampai dia kesel gitu Kalau lainnya ya Kalian pikirin aja sendiri Gimana cara nge-prank temen kalian Kalian juga kalau nggak punya temen Kalian bisa prank tim lain guys Misalnya Kalian pake ramuan invisibility Terus kalian pukul satu kali aja Nggak sampai mati Jadi mereka kayak kebingungan gitu kan Kok ada yang mukul gitu Tapi nggak sampai mati Jadi kayak gitu guys Kalian bikin prank aja di bed wars Kalau kalian udah bingung Mau ngapain lagi di bed wars Oke Terus selanjutnya adalah Konten mini games Nah di mini games ini Kalian bisa download maps Terus kalian main sama temen kalian Atau main sendiri Terus ya kalian kayak sekalian Nge-review map mini games nya juga Atau nggak kalau kalian males download maps Kalian masuk aja di server-server minecraft Misalnya kalau di MCPC Kalian mainnya di hypixel Nah kan di hypixel itu banyak banget mini games tuh Terutama di arcade game itu kayak seru banget Game nya apalagi kalau kalian main sama temen kalian Terus kalau kalian main di MCPE Kalian mainnya di The Hive guys Karena di The Hive itu ada Apa sih Yang lari-lari itu Deadrun Terus juga Ada build battle di The Hive Jadi kalian bisa banget buat main mini games Nanti misalnya kalau kalian main build battle gitu Kalian challenge juga diri kalian Misalnya di build battles ini Aku harus mainnya pake Aku harus buildnya pake kayu doang gitu Jadi sebenernya banyak banget konten minecraft Yang bisa kalian lakuin Tapi kalian harus memodifikasi guys Kan kalau survival biasa aja itu kayak Udah basi lah Udah Bukan basi sih sebenernya Udah kayak biasa banget gitu Tapi kalian harus membuat Survival kalian itu Menjadi berbeda daripada orang lain Contohnya Bikin challenge Atau gak kalian masukin mode-mode Sama aja kayak mini games ini Walaupun udah banyak yang main Skywars Batwars Atau main build battle dan Deadrun Tapi kalian harus bikin Video kalian berbeda daripada orang yang lain guys Pokoknya di semua konten ini Challenge itu sangat berguna guys Aku juga gak bisa ngasih tau kalian Challenge-challenge yang ada Karena Siapa tau kalian itu bisa memikirkan Challenge yang lebih baik daripada aku Jadi kalian harus mikir oke Oke Konten yang terakhir Kalau kalian udah bingung banget Dan mungkin kalian Nganggep konten-konten yang tadi itu susah Kalian bisa bikin cinematic Masinima Jadi kalian kayak download maps aja Dan kalian download replay mode Abis itu yaudah kalian bikin cinematicnya aja Tapi Buat cinematic ini Yang menurut aku Pointless buat Cinematicnya adalah Musiknya guys Jadi kalau kalian gak pintar bikin replay mode Seenggaknya kalian itu Bagus musiknya Jadi kalian harus searching musik-musik Yang gak copyright di Youtube Dan kalian jadiin itu sebagai Back sound dari video Cinematic kalian Gitu guys Oke Jadi itulah 6 konten Minecraft Yang aku kasih tau ke kalian Dan aku berharap Konten-konten itu bisa kalian jadiin sebagai referensi video kalian ke depannya Dan aku pengen ngulangin lagi ya Kontennya guys Yang pertama ada survival Kedua roleplay Ketiga review Keempat bad wars Kelima minigames Dan yang keenam Cinematic Jadi kalian mau pilih konten yang mana nih Kira-kira buat video kalian Kalau aku pribadi sih Yang paling gampang dilakuin adalah Roleplay sama review Soalnya aku tuh udah punya Roleplay banyak Jadi aku tinggal record aja Gak usah nyiapin buildnya Gak usah nyiapin skinnya Dan kalau review Aku tinggal cari aja di internet Misalnya hari ini aku mau review apa ya Mau review map gitu Aku cari aja Misalnya review map rumah Minecraft Redstone House Misalnya Kan itu gampang banget Tinggal masuk ke mapsnya Terus kita ngebacot aja Ini ada apa nih Ada pintu Ada bla 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 Dan lain lain Itu kan gampang banget sebenernya guys Kalian cuma Harus jago ngomong aja Jadi yap Aku harap video ini membantu Untuk kalian yang bingung Nyari konten apa Dan Kalau video ini Bener-bener berguna Untuk kalian Pastikan kalian sudah Like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ke channel Boydido Jangan lupa di subscribe Karena subscribe itu gratis guys Oke Dada semuanya Sampai jumpa di next video Jangan lupa makan Dadadada Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video